Selamat datang di channel Sadi Naseh, channel edukasi anak bangsa. Agar tidak ketindaran info menarik, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Saya Muhammad Naniuddin, baiklah di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat lubang, lalu fillet, dan kemudian chamber menggunakan aplikasi ANSYS 2021. Langsung saja kita buka aplikasi ANSYS 2021. Tunggu sampai proses berbuka. Baiklah, ini adalah tampilan dari web page 2021. Oke, kita akan langsung melihat proyek apa yang kita akan kerjakan. Ini sudah ada proyek tutorial 2A, 2B, 2C. Membuat lubang, fillet, dan pencet, dan pencet, dan pencet. Ini, maaf, ini juga. Oke, disini apa saja soalnya. We will scan the LSEP cross section on the XJ plan. Kita membuat sker L, bentuk L, dengan lens XJ, menggunakan 35mm setinggihannya, dan 25mm lebarnya, kemudian ketebalannya 5mm. Nantinya ada ketentuannya lagi, dengan NPM akhiran 0.1 dan 2. Pindu menggunakan 4mm untuk hangnya, tingginya, tingginya, kita ganti menjadi 45mm, dan lebarnya ID itu 25mm. Langsung saja kita kembali ke aplikasi ANSYS-nya. Langsung kita mencari geometri, karena kita ingin memberikan tutorial mengenai fillet yang berjalan buat program. Jadi, kita langsung lihat biasa geometri. Oke, tarik input ini. Oke, pada bagian proyek simetrik sudah muncul geometri. Klik kanan. Oke, sudah kuat. Kita menggunakan DM. New Design Modeler Geometry. Klik saja. Kita akan masuk ke bagian desain modeler. Oke, kita sudah masuk ke bagian desain modeler. Kita akan membuat, tadi di soal kita suruh membuat sketch L, itu pada XJ-Plan. Maka kita klik XJ-Plan. Oke, sebelum itu kita atur dahulu graphics ini. Sembar kerja kita, kita atur dulu satuannya, biar untuk mempermudah. Tadi di soal satuannya mm, maksudnya kita menggunakan mm saja. Oke, XJ-Plan. Lalu, kita di sini klik sketching. Pada sketching ini, kita atur dulu tembar kerjanya. Kita atur dulu. Seperti ini ya. Kita atur dulu. Grid-nya oke. Kita keluarkan dahulu grid-nya. Seperti ini. Major grid spacing. Kita buat satu saja. Agar mempermudah. Dan di sini satu saja. Satu-satu. Agar mempermudah. Kita tegak. Ini terserah untuk mayor dan minor-nya. Tergantung kita ingin membuat berapa. Oke, langsung saja kita gambar. Kita klik drawing. Lalu line. Oke, pada line kita klik di sini saja. Tidak apa-apa. Kita ini kira-kira misalnya tadi 45 ya. 45 mm. Lalu ke sini 5. Oke, ke sini tadi. Ke sini tadi. 25. Oke, ke 5. Ke sini. 5. Ke sini. 25 ya. Kita lihat soalnya. Agar tidak salah. Oke, 45. 25. Dan thickness-nya tetap. 5 mm. Oke, kembali langsung ke sini. Maka kita atur. Kita dimensikan. Karena ini belum sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Maka kita dimensikan. Maaf. Ini horizontal ya. Maka kita klik di horizontal-nya. Oke. Oke. H1 itu ke 5. Ini 5. Oke. Kita vertical. Oke. Kita atur di sini. H1. H1 di soal tadi kita diminta 25. Lalu di H2 kita diminta 5 mm. Lalu yang di sini 45. Kemudian sini 5. Oke. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai. Desain kita. Selanjutnya, kita menggunakan menu extrude untuk membuat dia itu solid. Kita klik extrude di sini. Oke, extrude. Pada menu extrude, kita lihat sketch samana yang mau kita extrudekan di sini. Ada geometry. Geometry ini adalah sketch samana yang mau kita lakukan pengextrudean. Nah, sketch salah satu. Klik apply. Di sini ada modul sketch salah satu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini directionnya normal saja yang kita gunakan. Untuk panjangnya saya buat, karena di soal tidak ada ketentuannya, kita buat 80 saja. Oke, 80 seperti ini. Setelah selesai, kita kembali ke bagian modeling. Lalu klik extrude 1. Gain rate. Oke, sudah menjadi solid. Setelah itu, kita buat lubang. Buat lubang ini terserah mau buat di mana. Tapi kalau kita lihat di soal, itu di tengah-tengah. Oke. Kita menggambarnya di tengah-tengah. Oke. Di tengah-tengah. Maka kita gunakan... Ini ada... X, Z. Kalau kita ingin menggeser koordinat ini. Ke sini. Atau kita menggunakan di sini saja. Tidak mengapa. Oke. Kita gunakan X, Z plan. Seperti ini ya. Z, X. Seperti ini. Langsung saja kita... New plan. Nah, di sini ada tulisannya new plan. Ini klik. Oke. Muncul plan. Plan 4. Kita atur dulu dulu. Oh, maaf. Kita generate dulu. Karena ini belum bisa digunakan kalau kita belum menggenerate-nya. Kita generate. Oke. Plan 4 sudah bisa kita gunakan. Kita atur dahulu pengaturan di plan 4. Munculkan. Oke. Spancing-nya kita buat satu saja. Seperti biasa. Oke. Setelah itu. Sekarang kita sudah membuat. Oke. Maka kita bisa langsung look at. Untuk melihat. Seperti ini. Di sini. Kita ingin membuat lubangnya itu... di tengah-tengah sini ya. Karena disoal tadi di tengah-tengah. Kita langsung drawing. Kita buat lubang. Oh, salah. Bukan polygon ya. Kita jadi sikl. Sikl adalah lingkaran. Lubangnya itu lingkaran. Kita tarik bebas saja di sini. Oke. Klik. Setelah itu kita atur dimensinya. Diameter. Ini kita tarik diameternya. Oke. Misalnya kita menggunakan diameter. Kita mau diameter. Misalnya saya ingin membuat lubang. Diameternya itu 15. Terlalu besar ya. Sepuluh saja. Oke. Sepuluh. Lalu. Kita vertikalkan. Kita di tengahnya klik. Ini vertikal. Berarti dengan semimininya. Kita klik. Oke. Kita klik. Oke. F2 di sini. F2 ini tadi kita panjang ke sini. Tadi 25. Maka kita bisa meletakkannya. F2 ini. F2 ini kira-kira sekitar 15. Oke. 15 saja. Sudah pas. Horizontalnya. Oke. Karena kita terlihat 80. Maka 40. Oke. Sudah pas. Pas di tengah ya. Langkah selanjutnya kita extrude. Untuk menghilangkan. Untuk menghilangkan. Apa. Dijadikan lubang. Itu maka. Kita extrude. Tapi cut material. Oke. Kita extrude. Oke. Muncul seperti ini. Sketchanya itu. Sketcha yang. Plan 4. Buka. Oke. Apply ya. Sketcha 2 ini. Plan 4 tadi. Selanjutnya kita cut. Ini kan add material. Kita ganti dengan cut material. Kita memotongan. Nah. Ketebalan. Ini yang penting tembus saja. Tadi kita menggunakan ketebalan itu 5. Maka kita buat 10. Jadi sudah tembus. Oke. 10 saja. Oke. Langsung kita gem thread. Oke. Pampilannya seperti ini. Kita lihat. Nah. Seperti ini ya. Ini adalah cara membuat lubang pada ANSYS 2001. Selanjutnya kita membuat fillet. Fillet pada bagian ini. Sudutnya ini. Kita lihat dulu soalnya. Oke. Filletnya di sini ya. Di situ. Kita bisa memilih. Oke. Ini belum hilang ya. Oke. Gak apa-apa ya. Langsung saja bisa. Oke. Langsung ke. Ini kan ada. Fixed radius blend. Ini fillet artinya ya. Jika di inventor biasanya langsung fillet sebenarnya. Oke. Di sini fix radius blend. Kita klik. Ini sudutnya ini. Oke. Kita ganti mitanya ingin filletnya 4. Oke. 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 Good. Oke. Maka kita langsung gem thread. Oke. Seperti itu. Nah. Ini filletnya 4 ini. 4. Oke. Seperti ini ya. Ini fillet 4. Lalu kita langsung fillet. Generate card. Ini eventnya. Ini kekebalan 4. 4. Hadisnya 4. Nah. Kemudian setelah itu. Kita diperintahkan. Kita lihat soalnya dulu. Buat chamfer ya. Chamfer itu. Chamfer. Oke. Di bagian atas ini. Kita langsung ke bagian create. Nah. Chamfer. Chamfer. Memang tulisannya seperti itu ya. Oke. Chamfer. Klik. Chamfer. Klik. Bagian sini tadi yang di-champerkan. Oke. Kita apply. Oke. Satu sudut. Langsung kita gem threadkan saja. Ini tiga. Oke. Tiga saja. Tiga saja. Oke. Seperti ini. Kita lihat hasil yang telah kita chamferkan. Terus fillet. Dan kita buat lobat. Ini adalah project yang kita buat. Kita lihat bagaimana projectnya. Oke. Ini mungkin kita bisa hilangkan dulu. Oke. Lihat yang akan melihatnya. Oke. Seperti ini ya. Seperti. Disi L. Tetapi dikasih lubang dan chamfer. Oke. Ya itulah tutorial dari saya. Mengenai. Fillet. Chamfer. Dan pembuatan lubang. Jika ada pertanyaan mengenai project yang saya buat ini. Bisa langsung komentar di bawah ini. Terima kasih kepada seluruh penonton saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.